Nah, kali ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya kita dapat membuat ekspor ya, ekspor data dari yang sudah kita scrap ke Shopee. Sebelumnya saya sudah jelaskan mengikut kebudian, untuk Shopee ini juga tidak terlalu jauh berbeda, yang membedakan hanya di kategorinya ya, karena Shopee tidak bisa otomatis, teman-teman harus mengubah kategorinya secara normal. Caranya, yaitu klik diubah kategori di sini, ini karena saya sudah kenal menambahkan apa istilahnya kategori, biasanya kayak ini, bisa teman-teman suka ubah kategori, ini contohnya ada Accessories Function, ini, kita pilih, biasanya ada kekola tulis, biasanya ada Accessories Fashion, biasanya dipilih, yaitu, Samata, kemudian pilih, Samata ya, kita simpan, kita lanjutkan dengan yang lain juga, contohnya, Fomber Town, dan Fomber Aksesoris, CV kategorinya, misalnya Apple Online, atau apa, Handphone, nah, semuanya nampil di sini, ini harus dilakukan semua prosesnya satu per satu dulu ya, karena, tidak, seperti Bukalapak dan Cukupide yang ada servisnya, Shopee ini, mau gak mau harus kita tambahkan kategorinya secara manual, setelah semuanya ke update, kategorinya teman-teman bisa export melalui menu Shopee, kemudian di export, ya, sebaratnya, kalau kita buka, akan lebih seperti ini, nah, oke, sudah selesai, sekarang, kita masuk ke Shopee ya, untuk menambahkan produk kita yang baru, caranya masuk ke bagian seller Shopee, dan masuk ke bagian produkku, nah, di sini teman-teman wajib, harus, setelahnya, membuat, akunnya itu sudah, bisa gratis free on fire, karena fitur untuk tambah massal, itu ada, kalau teman-teman sudah bisa dapat, gratis free on fire, yaitu, dengan meng-upload KTP, teman-teman masuk ke sini, dan kalau ada yang belum di-upload seperti ini, teman-teman gak bisa menambahkan produknya, sebenarnya, mungkin pernah ada, step sebelumnya, yang pernah dilakukan, saya hapusnya, hapus, oke, nah, ini gak ada yang di-upload lagi, karena sudah tidak ada yang di-upload, sekarang, nonton masuk ke bagian, masuk update, kemudian tambahkan produk, kemudian dari, produk yang, akan kita tambahkan file-nya, pilih file yang tadi, pilih file, kemudian, pilih, hasil download-nya, yang terakhir ya, nah, otomatis, akan keluar selamat, Anda telah meng-import produk, lanjut ke ubah info sekarang, nah, disini teman-teman, melakukan verifikasi data, dari apa yang sudah kita, input sebelumnya, dari mulai datanya, misalnya harga yang dari, 70, 27.600, sekarang, sudah termark up, jadi, 33.000, dan seterusnya, teman-teman, bisa lihat disini, setelah itu, kita simpan produk di halangan ini, nah, di step cukupnya ini, Sofi akan, menduduk gambarnya, tunggu sampai, gambarnya sudah bisa, load, ini ya, ini proses ini, membutuhkan waktu, nah, nanti, coba kita, ulang, sudah di download, masih belum, nampil, halamannya, nah, sudah, nah, otomatis, gambar yang sudah, nampil disini, ini sudah ada frame semua, jadi cepat sekali ya, teman-teman, sudah ada frame-framenya semua, tinggal, memasukkannya, ke dalam produk kita, simpan produk di halangan ini, mungkin di bagian disini, yang mungkin-mungkin ada manual, teman-teman harus menambahkan, atribut-atribut yang berkaitan dengan produk ini, disini diantaranya, nah, ini ada merek, kalau gak ngerti merek, bisa centang aja, tidak ada merek, bahannya, hal, bisa nangin ya, yang opsional, gak usah diisi, gak usah, yang penting yang, wajib-wajib disini, harus diisi ya, kemudian nih, namet nih, mereknya, kalau gak, betul-betul paham, kalau merek apa, bisa dikelis, tidak ada merek, cuma diisi, dari shopee, kemudian, yang disini, juga, misalnya, tidak ada merek, oke ya, jadi kalau teman-teman, tahu produknya tersebut, sudah ada mereknya, bisa masuk, bikin mereknya, di bagian sana, dan ini sangat mudah sekali, nah itu tinggal simpan produk di, keamanan ini, oke, nah jasa akhirnya, sudah kita, set seperti yang sebelumnya, ini ada regular, ada ok, kalau mau ada yang, ini sesuai dengan yang, kita setting di bagian, ini ya, atap place option, nah ini ada jenis ok, jenis yes, setelah regular base, jenis ok, oh ini jenis ok, oke sudah, setelah itu, kita simpan produk di, halaman ini, oke, setelah selesai, kita, tiris semua, kita upload, semua, oke sudah, nah, produknya sudah nampil di halaman ini, cepat sekali ya, cuma bisa, buat produk, nah kalau kita buka halamannya, seperti ini, ini nama produknya, kemudian ini ada, informasinya, semuanya sudah ada, informasinya secara otomatis, oke, sudah sekali kan, nah, seperti itu, cara menggunakan, Mr. Handstockship, untuk dipakai di, shopping, adalah, itu, 2. untuk dipakai di, ini tidak sedang,